Hai kembali lagi bersama kami Kecer keluarga ceria Kehadiran dokter Reisa Broto Asmoro adalah pertanda buruk Kehadiran dokter Reisa dalam mengumumkan kasus harian corona Terlihat seperti upaya pemerintah menjadikan dokter Reisa sebagai tumbak Belakangan ini lini masa medsosaya penuh dengan puja-puji kepada dokter Reisa Broto Asmoro Itulah mantan putri Indonesia yang mendadak di daulat jadi jubir gugus covid-19 Banyak orang terutama cowok-cowok norak yang seakan-akan baru keluar dari goa setelah 319 tahun mengangat takjub Mereka kelihatan terkejut banget hanya karena pengumuman kasus corona dibawakan oleh cewek cantik Sama terkejutnya seperti dulu Ashabul Kahfi melihat suasana kota setelah tertidur ratusan tahun Sampai saat video ini dibuat Masih bejibun orang-orang mengagumi kehadiran dokter Reisa di layar kaca Bahkan ada yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena menghadirkan kebeningan di tengah nestapa corona Kok kesannya masyarakat kita kayak anak-anak yang gampang dihibur dengan mainan ya Padahal saya kasih tau nih ya Kehadiran dokter Reisa justru adalah pertanda buruk Loh bukan maksud saya menganggap dokter Reisa itu buruk Tentu enggak bagaimanapun kita emang gak bisa menampik bahwa beliau cantik Paras dokter Reisa memang mengademkan hati pemirsa Itu kenyataan yang susah ditolak Namun di sisi lain menghadirkan dokter Reisa untuk menggantikan Ahmad Yuryanto Dalam mengumumkan kasus harian corona terlihat seperti upaya pemerintah menjadikan dokter Reisa sebagai tumbal Saya serius Mari kita lihat data Sejak dokter Reisa ikut menemani Ahmad Yuryanto mengumumkan kasus pertambahan harian corona di Indonesia Pada hari Senin 8 Juni 2020 Indonesia mencatat dua rekor yang gak layak dicatat muri ataupun jenis book of record Yaitu signifikansi kenaikan kasus positif corona Pada 9 Juni ada 1.043 kasus positif corona 10 Juni meningkat menjadi 1.241 kasus positif 11 Juni Walaupun kasus positif harian menurun 979 Ini pun gak bisa dibilang sedikit Dan korban meninggal akibat kasus corona mencapai 2.500an 2.500an orang itu Itu manusia cuy Punya daging dan ruh Bukan terbuat dari tanah liat Apalagi semen ples aspal kayak jalan telpak Jokowi Nah kita dapat menduga inisiatif pemerintah memunculkan dokter Reisa adalah upaya pemerintah untuk meredam efek kejut Bahasa kasarnya mengalihkan perhatian Pemerintah gak mau masyarakat mati kaget Tanpa ada pelipur laram melihat pertambahan kasus corona yang dahsyat Karena sadar gak bisa menurunkan kasus positif corona Walaupun corona sudah diajak berdamai Pemerintah pun mengeluarkan siasat cerdik yang terbukti berhasil Yaitu menghadirkan perempuan cantik Kalau kamu suka baca sejarah atau nonton film tentang intrik Perempuan cantik sering dijadikan senjata suatu pihak untuk melumpuhkan atau menipu pihak lain Tentu saya gak bermaksud merendahkan martabat perempuan Saya hanya mengemukakan fakta sejarah sekaligus mengkritik langkah picik pemerintah tersebut Coba kita lihat saja sekarang Alih-alih fokus mengkritik kebijakan pemerintah yang semraut Konsentrasi sebagian orang jadi terpecah belah untuk mengurusi dokter Reisa Padahal Apa sih faedahnya dokter Reisa? Dokter Reisa yang konkret Emang kehadiran dokter Reisa bisa bikin kasus corona lenyap dari Indonesia? Bisa bikin perut kenyang? Atau bisa membuat orang yang ter-PHK jadi dapat kerjaan lagi? Kan enggak? Ini negara? Apa hiburan televisi sih? Hobinya kok menampilkan hal yang lucu dan gak substansial terus? Sebetulnya menampilkan dokter Reisa itu gak apa-apa sih Asalkan cara negara kita menangani corona sudah efektif dan benar Baru-baru ini Thailand juga menjadikan Pan Prapa Yong Trakul Miss Thailand 2008 Sebagai orang yang ikut mengumumkan pertambahan kasus positif corona Bedanya penanganan corona di Thailand sudah cukup bagus dan efektif Kurva corona Thailand makin hari makin menurun Bahkan pada 11 Juni 2020 lalu Thailand mencatat 0 kasus positif corona alias gak ada Mereka sudah setara dengan Vietnam, Selandia Baru, dan Timor Leste Lah Indonesia meniru Thailand kok dalam hal yang gak substansial gitu sih? Tiru juga dong ketegasan dan kejelasannya Selama kebijakan dan penanganan corona di Indonesia tidak tegas Tidak jelas dan acak adut Kaya penampilan anak kos semester akhir pas bangun tidur Chelsea Island dan Adis Tizara ditunjuk jadi jubir gugus COVID-19 pun Tetap aja gak ada gunanya Nah kita khususnya para lelaki yang matanya gampang kedutan saat melihat perempuan bening Jangan sampai kena prank pemerintah Seakan-akan kemunculan dokter Reisa adalah kabar baik Atau secerca-cahaya di tengah kegelapan corona Asal tahu saja kehadiran dokter Reisa justru pertanda buruk Kalau ada pepatah mengatakan pekatnya malam adalah pertanda munculnya fajar Ini sebaliknya munculnya fajar adalah pertanda akan datangnya kegelapan yang berlipat-lipat Jadi jangan heran kalau kedepan pertambahan kasus corona di Indonesia makin mengerikan Saya sama seperti siapapun di dunia ini Jelas berharap corona ini cepat hilang dari bumi yang gak datar ini Tapi kita juga harus realistis Kalau kebijakan pemerintah masih berantakan Pejabat pada berantem istilah-istilah gak jelas semacam new normal terus diobral Dan masyarakat banyak yang gak disiplin Gimana kita berharap kasus corona cepat meredah Dan ya kehadiran dokter Reisa juga memunculkan tragedi lain Yaitu munculnya kaum-kaum seksis yang mengkomodifikasi tubuh perempuan dan melakukan pelecehan online Lengkap sudah kasus corona semakin melesat Kaum seksis nongol dan pemerintah Masih kayak anak magang yang baru belajar mengurus negara